Bertemu kembali saudara, pada hari ke-25 dirawat di rumah sakit, kesehatan korban penganiayaan anak ex pejabat pajak David Ozora menunjukkan perkembangan. David bisa menerima sejumlah perintah sederhana, seperti membuka mulut saat hendak disuapi. Setelah terbangun dari koma panjang, pihak keluarga menjelaskan kesadaran motorik terlihat ada ketingkat kenormalan tinggi. Saudara misalnya, pada terapi tilting table, sudah bisa berdiri dengan baik, ototnya mampu menopang tubuh dengan baik pula. Serta sudah bisa menerima perintah sederhana, seperti membuka mulut untuk disuapi, menegakkan tubuh, dan mengedipkan mata. Dengan butuh berjuang kerasnya David kembali sembuh, keluarga meminta seluruh tersangka dipidana. Sementara soal opsi restoratif justice, keluarga pun telah mendengarkan klarifikasi dari Kepala Kejati DKI bahwa tidak ada peluang damai untuk Mario CS. Betul, betul. Tapi memang kita dari keluarga hanya, akhirnya kita meminta ya, maksudnya diklarifikasi dan memang sudah diklarifikasi oleh Kepala Kejati sendiri. Ya, yang saya dengar kebetulan karena pada saat itu juga bertemu dengan ayah korban langsung dan Kepala Kejati juga melihat kondisi David langsung ya. Dan bahkan yang disampaikan itu ya, ini penganaian berat gitu kan. Penganaian berat, kemudian kata ekspresinya malah sedih juga kan seperti itu. Kita tegas sejak awal. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani menegaskan tidak akan pernah ada restoratif justice untuk Mario dan DCS karena kasus itu termasuk penganyayaan berat. Sementara untuk pelaku AG, peluang diversi atau pengalihan penyelesaian perkara di luar peradilan sesuai Undang-Undang Perlindungan pun tertutup karena tidak ada maaf dari korban dan keluarganya. Nah, apabila menyangkut kaitan dengan tindak pidana pengalihan berat, maka itu tidak akan pernah ada penyelesaian di luar pengadilan atau RG. Nah, itu pertama. Kedua, untuk tersangka AG, yang itu tersangka pelaku pidana anak, yang kemarin saya jelaskan bahwa untuk anak-anak itu masih dimungkinkan apabila tadi memang ada komunikasi antara pelaku dan korban. Atau keluarganya, itu kan. Itu memang bentuk perlindungan negara terhadap pelaku anak yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang dinamakan diversi. Itu mirip-mirip dengan RG lah itu. Terus, dengan kondisi korban sedemikian rupa, berarti unsur utama, yaitu pemaafan dari korban, itu tidak ada. Cuma, unsurnya juga akhirnya jadi batal. Kenapa? Karena kan korban nggak bisa kasih maaf. Karena tidak bisa memberikan...